Aku dibilang bakalan buta lah, dibilang bakalan sakit ini sakit itulah Tapi ada aja orang nyinyir bilangnya orang pasang BL itu karena dia gak bersyukur No guys, ya fungsinya adalah untuk memaksimalkan fungsi mulut kita Before after videonya yang paling lengkap ada di paling akhir ya teman-teman Bisa kalian lihat Hi you guys, welcome back again to my youtube channel Ini is Puspa, I am back for you Yeah, I'm really glad to get back again to you guys Welcome back again to me Kembali lagi bersama gue di segmen cerita tentang VHL Hi guys, I'm really glad to meet you again Terima kasih udah selalu balik ke channel ini Dan ngedukung channel ini dan support channel ini Karena kalian channel ini terus berkembang, terima kasih banyak untuk itu Dan untuk kalian yang baru aja datang, please don't forget to like dan juga subscribe channel ini Karena Puspa butuh banget motivasi dari kalian Dan subscribe itu gratis teman-teman, gratis Nggak ada ruginya, nggak ada dosa kalian yang ada, kalian nampain pahala buat diri kalian Karena Tuhan bantu gue untuk berkembang Nah seperti di thumbnail gue dan judul gue, gue disini akan menyampaikan Pasang kawat atau VHL untuk gigi tonggos Apakah hanya orang bergigi tonggos aja yang berhak pasang VHL? No, no, you're wrong guys Jadi banyak kondisi gigi Yang dimilik Indonesia ini Yang membutuhkan VHL teman-teman Baik itu giginya renggang-renggang Baik itu giginya ginsuh Baik itu giginya berantakan Tapi sebenernya nggak maju atau nggak tonggos Cuma berantakan di dalam aja Itu juga perlu yang namanya VHL It's tergantung orangnya Mau kayak gimana giginya Dan mau kayak gimana perkembangan giginya selanjutnya Jadi VHL itu pada dasarnya Fungsinya adalah untuk memaksimalkan fungsi mulut kita Itu guys Itu sebenernya fungsi utama dari VHL Bukan hanya untuk memperbaiki penampilan aja Tapi tidak sedikit dari kita nih Geng di masyarakat nih Selalu berkomentar bahwa Pasang VHL itu Kiri-kiri kita nggak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan No, 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 no Kalau itu salah besar banget teman-teman Yang pernah berpikiran seperti itu Tolong diubah dulu pola pikirnya Oke, biasanya nih Ketika kalian yang mau pasang VHL Baik itu karena gigi tonggos Mohon maaf karena giginya berantakan Mohon maaf Gingsul ataupun masalah apapun di gigi kalian Yang membuat kalian tidak pede Pada penampilan kalian Dan juga sebenernya itu Tidak nyaman di mulut kalian nih Jadi kalian memutuskan untuk pasang VHL Dan kalian mencoba untuk menanyakan Pendapat dari orang lain Tidak sedikit dari mereka yang akan menjawab Kayak gini Udah lah syukurin aja yang dikasih oleh Tuhan Nggak usah pasang VHL Aneh-aneh aja kamu Gitu Jadi banyak banget bakalan orang yang Di sisi lain Ada yang mendukung kita Dan ada juga yang tidak mendukung kita Untuk pasang VHL Padahal ya Orang pasang VHL Udah nyiapin mental Udah nyiapin duit Karena VHL itu Satu pertama mahal Kedua Itu perlimental Karena ada Yang namanya perubahan-perubahan Pola makan Abis itu kalau misalnya cabut gigi itu sakit Kalau misalnya harus disabut ya Kalau enggak ya udah Terus Awal-awalnya emang agak ribet Ngerawat VHL itu Udah jadi beban pikiran banget Buat kalian yang mau pasang VHL Tapi ada aja orang nyinyir Bilangnya Orang pasang VHL itu Karena dia enggak bersyukur No guys No Itu salah Salah banget menurut aku Tapi kalau ngomongin pribadi nih Aku juga mengalami hal itu teman-teman Jadi kondisi gigiku adalah Gigi berantakan seperti ini Dia gingsu atas bawah Dia juga posisinya Agak maju Karena gigiku kebetulan besar-besar Dan rahanku itu Lebih kecil loh gitu loh Jadi dia penuh banget Dan kalau dilihat dari samping Itu posisinya agak maju You know what I feel? Itu Aku merasa insecure Oke Jujur aja Aku juga merasa hal yang Aku enggak pedih dengan penampilanku Memang alasan Yang cukup besar di diriku Aku pengen merubah diriku Next adalah Ketika aku memiliki gigi yang seperti itu Gigiku besar-besar Ternyata Ketika aku diemin aja nih Tumuhan gigi belakangku Ini Apa namanya ini ya Pangkalku itu Kesamping temunya Enggak bener Enggak pada posisinya Dan itu juga berpengaruh buruk Untuk nantinya Kan ada banyak lagi efeknya Kalau misalnya Aku diemin aja Kayak gitu giginya gitu loh Kalian tahu juga Aku juga mengalami tekanan-tekanan Dari banyak orang Untuk Enggak pasang behel Tapi karena aku orangnya kekeh Kalau itu Menurutku bagus Dan aku tidak merugikan mereka Aku tidak minta uang dari mereka So I just do it Dan ketika mereka Yang mungkin ingin menyadarkan aku Untuk Mensyukuri apa yang Aku miliki gitu Mungkin niatnya baik Cuma cara penyampaiannya Yang agak Ngeletuk gitu Setelah mereka melihat perubahanku Mereka malah bilang Kalau Keputusanku itu benar Gitu Karena pada dasarnya Itu gak ada efek-efek Yang mereka takutkan Kayak aku dibilang Bakalan buta lah Dibilang bakalan Sakit ini Sakit itu lah Dan gak ada Dan aku baik-baik aja Sampai sekarang Dan mereka malah yang Biasa aja sekarang Gitu Gak nyinyir lagi Jadi untuk kalian itu Gak usah Diambil hati Orang mau ngomong apa Karena pada dasarnya Kalian sendiri Yang bawa semuanya Bukan mereka Jadi kalau mereka Misalnya lihat Kamu cantik Mereka Biasa aja Kalau melihat kamu jelek Mereka juga biasa aja Gitu Gak akan berubah Kehidupan mereka Tapi yang berubah Adalah kehidupan kita Teman-teman Kita yang jalanin Dengarin Ngomong-ngomongan orang Boleh Sebagai introveksi Tapi Tetap Kita harus punya pendirian Kayak gitu Oke Terus Kalau kalian misalnya Pengen lihat Perubahanku ini Aku udah pakai BL Selama 10 bulan Dan Emang Perubahannya itu Besar banget Di aku Aku sangat bersyukur Pada Tuhan Aku terus dikasih Kesihatan Sampai sekarang Jadi kalian bisa lihat Di perubahannya Dari awal Kayak gimana Dari yang Gigiko Seperti ini Yang bener-bener Penuh banget Ini juga catatan Untuk teman-teman Yang mau pasang BEHL Jadi di awal-awal Kalian pasang BEHL itu Sebenernya Nggak langsung Rapi gitu aja Dalam 1 bulan 2 bulan Teman-teman Kita perlu proses Untuk Untuk Merubah gigi kita Yang seperti Ini Berantakannya Menjadi yang Seperti ini Rapinya Itu perlu proses Dari yang Sakit-sakit Di awal dulu Abis itu Dicabut Terus kita Ompong Terus kita Susah makan Itu emang Udah biasa Dan itu emang Kita harus lalui Tapi Kalau misalnya Kalian enjoy Darts Itu nggak berasa Tapi kalian Menemukan result Yang emang Bagus banget Sampai sekarang Jujur Aku berkata Ibuku Bapakku dulu Itu Sebenernya Takut banget Pasang behel Karena pertama Ya iyalah Itu besi Di mulut kalian Kalian bakal Menghisap besi-besi Itu tiap hari Banda Itu emang Udah di alami Banyak orang Bahkan Artis-artis Besar pun Kayak gitu Kayak Anggun Kayak Siapa lagi Ronaldo Itu Diperbaikin juga Logikinya Teman-teman Jadi Gimana ya Bilangnya ya Aku padahal Gereget Karena aku Ntar Dibilang Membuat Orang Tidak Bersyukup Pada Penampilannya No No Bukan Seperti itu Teman-teman Tapi Aku ingin Menyampaikan Bahwa Keputusan Keputusan Ada Tangan Kalian Kayak gitu Pokoknya Pokoknya Kayak gitu Teman-teman Oke Kamu Yang dulu Kamu yang sekarang Kamu yang nanti Hanya kamu yang Tahu Dan kamu yang Bawa Oke Oke Itu aja Jadi Gimanapun Kondisi kalian Kalian Emang harus Benar-benar Bersyukur Dengan apapun Yang diberikan Oleh Tuhan Tapi Kalau misalnya Ada niat Untuk memperbaiki Dan memelihara Yang diberikan Oleh Tuhan Itu akan lebih baik Lagi kan Daripada Kamu Diamin aja Bener gak sih Bener gak sih Bener gak sih Itulah yang ada Di prinsipku Teman-teman Oke Jadi bagi kalian Yang mau pasang Kalian harus semangat Kalian harus optimis Dan kalian harus Melihat hasil Akhirnya bahwa Kalian akan Lebih baik Daripada diri Kalian dulu Kayak gitu Oke Kalau misalnya Kalian gak bawa pasang Juga gak apa-apa That's fine Itu adalah keputusan Dan percayalah Keputusan yang kamu ambil Adalah keputusan Yang terbaik Untuk diri kamu Itu aja Oke Well di belakang Maka gue taruh Perubahan diriku Selama aku udah Pasang beho Selama 10 bulan Semoga kalian bisa Melihat Bagaimana sebenarnya Perjuangan orang pasang beho Gitu Jadi biar Gak dibilang gampang aja Terus dibilang gak bersyukur Gitu aja Tuh Ada perjuangannya loh Banyak tim diri sendiri Sebenernya Cuman Itu memang Keputusan yang gue ambil Dan itu adalah Keputusan yang terbaik Buat gue Dan Dan aku menyukainya Dan aku Mereka lebih bersyukur Daripada diriku Yang dulu sekarang Jadi penceramah gue Well thank you very much Saksikan di video yang terakhir Bagaimana perubahanku Selama ini Setelah pake behel Semoga ini bermanfaat Bagi kalian Aku hanya ingin Menginspirasi kalian Bahwa kalian itu berharga Bagaimanapun kalian Kalian itu berharga Kalian cantik Kalian luar biasa Oke Thank you very much And see you on the next video Bye Love you Love you so much Love you Bye And subscribe Oke Jadi ini adalah bulan pertama Ketika aku baru wajah Pasang behel Belum ada perubahan apapun Ini salah satu gambarnya Sekali lagi Dan ini adalah bulan kedua Aku pasang behel Dan ini adalah Dua gigiku udah dicabut Sempat ngerasa Aku gagal Karena ini hancur banget Awal-awalnya Tapi next Tiga bulanan Oke Udah good Dan bulan Keempat penarikan Udah kayak gini Terus ini adalah Bulan ke enam Aku pake behel Dan udah rapi Gini Aku suka banget Next Ini adalah aku Yang bisa makan Segalanya aku mau Bisa mingkem Dengan santai Gak usah Susah lagi Dan nyengir-nyengir Setiap foto Thank you guys To watching Bye